Assalamualaikum sobat, salam ya kembali lagi bersama kita di workshop Hiperion disini spesialisasinya di senapan angin ya sobat, kali ini kita akan ini ya update pesanan kawan-kawan kita regulator knockdown seperti ini ya dari regulator PB biasa dan ini di upgrade ke knockdown seperti ini sobat dan yang ini sudah kita tes dan tinggal kita kirim dan kita akan mengambil sampel yang sudah kita jadikan seperti ini tes ini sudah ada anginnya outputnya juga sudah ada 2000 sekian disini, tapi ini gak akurat ya sobat ya, karena yang akurat nanti ada di chamber sodara, paling kalau ini selisihnya sekitar berapa gitu, soalnya ini ruang ledaknya kecil, besok kita bikinkan regulator tester yang agak besar, biar nanti kalau ada kawan kita yang mau upgrade sekalian dia itu atur OP-nya disini bisa ya sobat ya jadi cara pasangnya mudah sekali ya sobat seperti ini nanti sobat akan diberikan harga standar 600 itu 2 adaptor seperti ini jadi 2 adaptor adaptor yang seperti ini sobat ya tinggal sodara masukkan disini tinggal sobat masukkan seperti ini disini ini agak sesak disini agar dia ngelok nanti sodara akan dikasihkan pin seperti ini ya bang stick seperti ini untuk mengencengin ya dikasihkan nanti sodara kencengin sendiri ya sobat sudah kencang ini sudah seperti ini baru setelah dipastikan kencang ya nanti sobat isi isi ini ibaratnya kita chamber ya nanti di chamber disini kita masukkan disini kemudian kita isi ya sobat ini kosong sobat masih belum ada isinya ya kosong oh disini masih ada anginnya masih ada anginnya ini sudah kita buang ya sobat kosong 0 dan ini juga 0 oke kita skip dulu videonya untuk kita isi untuk pengisian standar sobat tidak perlu kita videokan karena sejatinya sama aja oke kita isi dulu ya kita lanjut sobat ya jadi ini sudah kita isi dan ini adalah OP nya di 2000 untuk tekanan anginnya di 2500 sobat jadi ini sudah terisi jadi ini dari keistimewaannya nanti ada bisa kita copot dan kita ganti tabung lain nah jadi anginnya terbuang sekian jadi terbuang sedikit dan nanti kita bisa pasang tabung lain nah misalkan seperti ini ya sobat ini juga ini ya tester ya tester kita dan ini adalah knockdown nya kita pasang dan disini sudah ada anginnya sobat nanti sobat dengarkan ya eh kalau disini gak kalau dipasang itu gak ada suara anginnya sobat kalau dicopot baru ada dan ini sudah ada anginnya dan kita copot ini saudara akan dengarkan ada anginnya sobat ya nah seperti ini ada anginnya dan nanti ketika kita copot angin yang di regulator ini otomatis tidak akan habis dia itu kan tetap ada anginnya sebanyak OP yang di setting yang di dalam ini jadi nanti ini gak gampang diputer sobat jadi tetap kencang nanti misalkan sobat takutnya kan regulator kalau dicopot ikut muter gitu kan tapi kalau dia itu ada anginnya dia itu akan kencang keistimewaannya disitu sobat keistimewaannya disitu jadi sobat jangan khawatir ya untuk nanti misalkan muter atau apa enggak sobat soalnya sudah disetting sedemikian rupa seperti ini kan tetap ada OP nya kan kecuali sudah kalau sudah kita buang anginnya dari sini anginnya sudah kita buang anginnya sudah kita buang dan itu dia itu sama dari kembali ke 0 kita pasang lagi sobat anginnya dari sini sobat pasang lagi ya kembali lagi sobat dia itu ke 2000 sobat tetap ada anginnya lagi sobat seperti itu sobat kita copot ya nah seperti itu sobat jadi safety nya ada disitu juga terus ada pertanyaan ini safety enggak bang yang di dratnya jadi drat itu sudah kita perhitungkan sedemikian rupa kita sudah meneliti beberapa senapan impor senapan apa itu dratnya kurang lebih panjangnya sekian dan itu safety saja misalkan ada kejadian seperti ini lepas gitu ya misalkan ya tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya sobat ya tetap dia itu safety karena disini itu dia itu sudah ada penutup valvenya jadi dia akan menutup nah dia itu tidak akan lompat seperti ketika dia itu tidak ada safety nya ini valvenya jadi takutkan lompat kesana seperti rudal enggak sobat seperti ini aman aja nanti sobat misalkan takut ya kalau bawa botol cadangan satu atau dua atau tiga gitu ya sobat ya ini takutnya kegencet atau gimana ketekan enggak sengat sobat bisa orderkan tutup disini pakai durel aja udah aman bisa di orderkan tutup durel disini bisa nanti atau sobat mau tambah lagi orderkan pengisiannya disini nanti bisa bisa sobat pengisiannya disini pengisian di bawah jadi enggak lewat situ bisa sobat ya jadi seperti itu ya sobat ya ini produk knockdown kita untuk harganya adalah 600 ribu sudah regulatornya seperti ini dari by david ivan will quality nya yang terbaik menurut saya untuk regulator tipe ini kemudian sobat dapat dua dua knockdown nanti dapat spare part juga dan ini untuk alat cungkilnya seperti ini nanti dikosongin dulu baru dibuka ya sobat nanti ini seperti itu sobat dan ini adalah yang akan kita kirim ya untuk air gas itu regulatornya masih standar dari pabrik nanti sobat setting sendiri kalau mau disettingan ke kita mau diganti di spring jerman atau apa bisa sobat dengan tambahan biaya tentunya oke dan ini adalah beberapa regulator yang akan kita kirim hari ini ini sudah ada empat berarti empat ya empat ya empat dan untuk beberapa regulator yang akan kita kerjakan nanti ada cukup banyak sobat seperti ini ya ini tipe B ya heatnya dari aluminium bukan heat stainless ya terus ada pertanyaan lagi regulator saya itu sudah punya bang bisa gak di upgrade kan disitu bisa sobat kirim saja cuma yang kita terima adalah regulator yang by David Ivan saja jadi kalau misalkan bukan regulator dari David Ivan kita gak terima karena biasanya build quality nya itu gak bagus sobat nanti kasihan saya udah saya potong udah saya kerjakan atau itu nanti dalamnya kita bubur disini jelek sobat jadi kita akan juga riskan kalau dari David Ivan itu bahan duralnya itu bagus sobat dia itu duralnya 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 bukan dural yang ecek-ecek dan itu dia itu presisi sobat lebih presisi jadi mau di otak atik enak sobat nah itu dan roh di regulator yang dari David Ivan kita juga cuma nerima dua tipe saja sobat yang pertama tipe B dan tipe C tipe B maksudnya seperti ini sobat yang head nya dural dan tipe C itu adalah yang seperti ini head nya stainless kita terima dua-duanya itu A saja kalau tipe D kita gak terima karena D itu terlalu mepet sobat terlalu mepet untuk dikerjakan jadi kita gak ini gak ini gak ini gak bagus lah was-was kita sobat ya jadi seperti itu yang kita utamakan adalah regulator yang tipe C sobat karena dia stainless kuat untuk dibubut itu kuat tapi untuk model seperti ini tetap kita terima sobat masih bisa rekomendasi terbaik adalah tipe C stainless ininya build quality nya bagus ya ada pertanyaan lagi kemarin itu untuk gimana tuh after sales nya ini servis nya ya nanti kan udah kita bawain spare part ya sobat kita pandu main biasanya yang error itu adalah seal yang ada disini di dalam sini biasanya seperti itu sobat seal ada disini bocor itu hal biasa sobat ya nanti kita bawakan nanti tinggal sobat berikan ini ya bikinkan pencongkel seal aja di rumah terus ada kebocoran apa seal dan sebagainya ya itu bisa distribusi sendiri sobat karena ini regulasi standar nanti bisa spare part nya dibelikan kalau bocor bocor dari sini itu dari pabrik karena kita gak pernah mengotak-atik disini semua jadi nanti kita bisa untuk memperbaikin kita pandu sobat ya oke sobat segitu doang dan ini akan kita buang anginnya sobat ya kita pasang lagi karena ini kita akan kirim ya sobat kita buang anginnya seperti ini sobat ya anginnya banyak sobat ini suacanya panas cocok sekali untuk si pas angin sobat sobat-sobat yang mau order di kita ini barangnya sementara tidak ready tapi inden mungkin sekitar 3-4 harian sobat ya 3 hari pengerjaan 1 hari pengetesan jadi agar sampai sana nanti sobat itu gak perlu PR lagi tinggal pakai ini seperti ini kan tinggal pakai orang yang sabar udah berapa ini ya udah berapa hari baru kita siring ini udah 5 hari janjiannya kemarin tapi kemarin badan saya capek semua akhirnya saya saya kirim hari ini dan ini nanti kita upgrade regul juga ini OP-nya diganti regulator standar di spring-nya standar cuma OP-nya di setting itu ada tambahan BS juga 11 menit ya sobat yaudah gitu aja sobat nanti kita yang nonton malah bosen oke segitu aja dari video dari kita ya semoga sobat ini gak bosen nonton dari awal dari soalnya pertanyaan dari kemarin oke see you next time sobat sobat selamat selamat menikmati terima kasih